Intro Mampu terowang kematian sejak remaja, Mbak Ayu mendadak ungkap kapan ajal bakal menjemput dirinya. Sang paranormal langsung lontarkan permintaan ini. Mbak Ayu sering tampil di berbagai sejarah televisi untuk meramal nasib para selebritis tanah air. Kemampuan meramal Mbak Ayu bagi sebagian orang dianggap sangat mahir. Pasalnya beberapa ramalan Mbak Ayu soal skandal-skandal publik figur sering menjadi kenyataan. Belum lagi ramalan sang paranormal kejauhan soal bencana alam yang akan melanda di negara Indonesia. Tak pelak, Mbak Ayu menjadi buruan wartawan untuk dimintai kerawangan soal peristiwa yang akan terjadi. Bukan hanya meramal nasib para artis dan bencana alam, Mbak Ayu ternyata memiliki kemampuan untuk membaca usia seseorang. Meski begitu, tak sedikit pula masyarakat yang meragukan kemampuan Mbak Ayu. Bahkan banyak sekali orang yang menanyakan kapan Mbak Ayu akan meninggal dunia. Pertanyaan publik itu terjawab saat Mbak Ayu berbincang dengan Denny Darko. Obrolan keduanya kemudian diunggah di kanal YouTube Denny Darko pada 28 Maret 2020 lalu. Saat itu Denny menanyakan pertanyaan yang kerap ditanyakan publik kepada Mbak Ayu. Banyak sekali yang bertanya kapan kita mati. Mbak Ayu pernah ya? Tanya Denny. Iya sampai gak bisa jawab. Jadi gini saya pas remaja tahu kalau memiliki ilmu itu. Saya udah bisa membaca tanda-tandanya. Jawab Mbak Ayu. Menurut sang paranormal kejauhan. Ia akan meninggal dunia saat usianya mencapai 60an tahun setelah mengalami sakit. Jadi Mbak Ayu tahu kapan Mbak Ayu meninggal? Tanya Denny yang masih penasaran. Ia tahu meninggal kurang dari 65 tahun dan karena sakit kata Mbak Ayu. Meski mengetahui kapan dirinya akan meninggal. Mbak Ayu berharap umurnya bisa panjang dan bisa berguna lagi bagi orang lain. Harapan saya ketika tahu kapan saya meninggal adalah minta keberkahan dan umur panjang. Jadi bisa berbagi. Ungkap Mbak Ayu. Menurut wanita kelahiran 1974 ini. Kemampuan melihat kapan seseorang akan meninggal telah dimilikinya sejak masih remaja. Ia bahkan menyebut jika bau manusia yang akan meninggal berbeda dari orang biasa. Jadi sejak remaja saya bisa mencium orang yang akan meninggal ataupun sakit. Tapi terawangan saya bisa maju, bisa mundur. Tergantung nasib manusianya, papar Mbak Ayu. Terima kasih telah menonton!